Halo, selamat pagi atau siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Finally, video bersama Bu Fitri kembali lagi Namun kali ini untuk mata kuliah Numerical Weather and Sea Wave Prediction Ya bisa dibilang advance-nya Numerical Weather Prediction Padahal bukan advance banget sih Cuman kelanjutannya aja Pertemuan kedua Yakni Predictability and Model Initialization Langsung aja Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Pertama kita akan belajar tentang Predictability Tentang Predictability Kemudian Forecast Uncertainty Dimana dia mencakup 3 hal Dan kemudian terakhir Model Initialization Jadi tidak jauh beda dengan SAP yang sudah saya berikan Dan penjelasan singkat di pertemuan kemarin Oke langsung aja Predictability Apa sih? Predictability Berarti kan predict plus ability Berarti kan kemampuan dalam memprediksi Predictable atau dapat diprediksi Apa yang dapat diprediksi Misal nanti ketika Mas Mbak sekalian Ditempatkan di stasiun Amin Pastikan nanti Kalau jadi forecaster Atau mungkin kalau sekarang Mas Mbak Memperhatikan Weather Forecast yang ada di Youtube Di channel BMKG Biasanya professernya akan bilang Hujan kemungkinan akan terjadi Di sebagian besar Jawa Bla 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 Dengan intensitas ringan hingga sedang Kenapa saya disini Membold gitu ya Atau Menekankan kata-kata Kemungkinan Kemudian Intensitas ringan hingga sedang Kenapa nggak Saya langsung bilang Pasti besok hujan Atau Pasti besok hujan Dengan intensitas ringan Atau dengan intensitas Sedang Kenapa tidak bisa Karena Kita sebagai weather forecast Harus tahu Kemampuan kita Dalam memprediksi Viewer Atau Orang yang membutuhkan Informasi kita Anggap saja Dia sebagai stakeholder Dia itu harus Tahu Kemampuan kita Seberapa Dan apa yang bisa Kita offer ke mereka Nah Misal Nanti Ketika Mas Mbak Bertugas Di Entah di stasiun mana Pasti nanti Ada saja Pertanyaan dari masyarakat Atau mungkin Masyarakat datang ke kantor Terus agak aneh-aneh Nanya Mas saya mau Kondangan nih Tanggal Sekian Tanggal sekian Itu kan masih Dua minggu lagi Saya ingin tahu Nanti hujan Saya takut acara saya Tidak jadi Atau nanti Saya takut kehujanan Karena saya tidak Pasang tenda Dan sebagainya Gitu ya Nah kan Kita Kita tidak mungkin Akan bilang Oh pasti hujan Karena kita tahu Paling aman Paling aman Atau cara yang Paling mudah Gitu ya Adalah kita memberikan Sesuatu Yang kita sendiri Tahu gitu ya Batasnya Ini bisa enggak ya Diprediksi Atau kita Atau ini bisa ya Ini bisa tidak Tidak di Ini bisa enggak ya Diprediksi Atau ini bisa enggak ya Diprediksi Gitu Nah Pernah saya singgung Di semester Sebelumnya Gitu ya Di NWP Gitu ya Kalau masih ingat Bahwa Bahwa Pernah kita singgung Gitu ya Bahwa Kenapa sih kita Menggunakan model Gitu ya Salah satunya adalah Keterbatasan Atau Human Gitu ya Itu limit Gitu ya Kita itu punya Keterbatasan Kemampuan kita Itu tidak bisa Melihat sampai Oh satu minggu Kedepan Gitu ya Makanya Kita membutuhkan Yang namanya Model Gitu Nah Sebagai Nah model itu sendiri Gitu ya Kenapa sih kalian Akhirnya belajar NWP Kenapa belajar Advanced NWP Karena yang namanya Predictability Itu gabungan Dari Kemampuan model Kalian Dan kemampuan Forecast kalian Itulah kenapa Gitu ya Mas mbak Gak hanya belajar NWP Tapi juga belajar Weather analysis Weather prediction Sama mata Sama dosen yang lain Atau di mata kuliah Yang lain Karena kita harus tahu Gitu ya Apa yang bisa kita offer Sih Ke Stakeholder Nah Ngomong-ngomong Tentang predictability Gitu ya Kalau sampai Seminggu ke depan Sepuluh hari ke depan Itu mustahil Kalau hanya Mengandalkan Kemampuan forecast Kita Yang hanya Melihat mungkin Dari data-data Observasi Hari ini Gitu ya Hari ini Untuk satu minggu ke depan Itu mustahil Gitu ya Maka Kenapa Predictability Kebanyakan Terkait sama Model Atau numerical Weather Model Predictability Karena Menurut Krishnamurti Gitu ya Di preview papernya Tahun 2019 Gitu ya Ketika kita Tahu Rate of error Atau Grow dari Berapa sih Apa ya Kecepatan tumbuh Error Pada suatu model Itu Gitu ya Kita akan tahu Sebagai Seberapa mampu Dia memprediksi Karena kita tahu Gitu ya Teman-teman tahu Gitu ya Mas mbak tahu Bahwa NWP Dibangun dengan Error Dan ketika Dia diintegrasikan Atau di running Dengan Seberapa waktu Gitu ya Entah seminggu ke depan Sepuluh hari ke depan Gitu ya Errornya itu Akan tumbuh Nah katanya Krishnamurti Gitu ya Kita akan tahu Berapa sih Kemampuan model Ketika kita dapat Menerka Berapa error Yang akan tumbuh 7 hingga 10 hari Kedepan Itu menurut Krishnamurti Gitu ya Kemudian Warner pada bukunya Tahun 2011 Gitu ya Dia lebih detail lagi Dia mengungkapkan Bahwa Oh model Predictability Itu adalah Waktu yang dibutuhkan Gitu ya Untuk model Misal Dua model Yang digunakan Dengan Initial Initial Condition Yang berbeda Gitu ya Mencapai Suatu titik Yang kemudian Dia Diverse Gitu Atau Gak bertemu Bencar Dia berbencar Dan kemudian Mana sih Errornya Atau Mana sih Hasilnya Yang paling mendekati Dengan Observasi Intinya apa Intinya adalah Warner bilang Berapa sih Waktu yang dibutuhkan Untuk model Bisa mencapai Titik Dimana Dia akhirnya Errornya itu Setidaknya Sama Dengan Atmosfer Sebenarnya Jadi seperti itu Nah kemudian Kenapa ya Kok akhirnya Ada error Kenapa ya Kok akhirnya Model itu Gak pasti Yang akhirnya Membuat tadi Yang seperti Bu Fitri Lingkarin Jatuhnya Kemungkinan Kemudian Intensitasnya Gak bisa Sedang Tapi ringan Hingga sedang Karena Ada yang namanya Ketidakpastian Bahwa model Yang kita gunakan Sebagai acuan Untuk membuat Fokus Itu tidak Pasti Kok tidak Pasti Sibuk Kan dibangun Dengan ilmu Exact Ya memang Dibangun Dengan ilmu Exact Cuman Kalian Tahu Bahwa model Itu Suatu Sistem Suatu Sistem Yang dia Itu Butuh Masukan Butuh Inputan Atau Bisa Kita Bilang Initial Condition Atau Bisa Diambil Dari GCM Global Global Climate Model Oh no Global Model Istilah Kayak Gitu Kemudian Dalam Suatu Sistem Itu Sendiri Banyak Komponen Nya Termasuk Model Konfigurasi Yang Sudah Kita Bahas Kemarin Dan Mungkin Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Dan Ada External Parameter Yang Membuat Kenapa Model Tidak Pasti Dan Akhirnya Berujung Pada Kemampuan Memprediksi Kita Tidak Pasti Juga Nah Kita Awali Dengan Initial Uncertainty Atau Ketidak Pastian Initial Condition Seperti Yang Kalian Kemarin Pernah Lakukan Di Mata Kuliah MVP Bahwa Sebelum Kalian Merunning Kalian Pasti Mendulet Yang Namanya IBC Initial Boundary Condition Kalian Punya Data Misal Cycle Per 3 Jam Atau Cycle Per 6 Jam Sebagai Initial Condition Kalian Kalian Bisa Download Itu Dari Misal Reanalisis Data Reanalisis Model Atau Misal Data Forecast Kayak Global Forecast Atau Climate Forecast Whatever You Name Gitu Ya Nah Itu Kan Kalian Berarti Relay On GCM Bahwa Kalau Kalian Running Kalian Butuh Initial Condition Nah Initial Condition Yang Kalian Pakai Itu Kan Juga Model Juga Yang Dimana Dalam Pembuatannya Itu Dia Mungkin Melewati Proses Asimilasi Pasti Si Enggak Mungkin Pasti Melewati Proses Asimilasi Dan Atau Interpolasi Jadi Kalau Asimilasi Nanti Nanti Untuk Lebih Detailnya Insya Allah Dibahas Di Pertemuan Kedepan Tapi Ini Sebagai Awalan Saja Misalnya Kalau Asimilasi Berarti Kalian Menambahkan Data Observasi Di Data Inisial Untuk Bisa Di Running Beberapa Hari Kedepan Atau Beberapa Waktu Kedepan Sedangkan Untuk Interpolasi Kalian Pure Menggunakan Data Hasil Forecast Terus Kamu Masukkan Masukkan Data Observasi Untuk Menutupi Atau Misal Ada Daerah Yang Kalian Bikir Modelnya Kok Gak Ada Datanya Atau Seperti Apa Nah Masalahnya Adalah Di Di Observasinya Pernah Ke Stasiun Pernah Juga PKL Mengamati Di Taman Alat Bahwa Observasi Itu Tidak Pasti Dan Dia Bisa Menjadi Sumber Error Bisa Menjadi Sumber Error Bagaimana Bu Pertama Kualitas Pertama Kualitas Instrumentasinya Kalau Kita Tidak Mengkalibrasi Atau Tidak Dikalibrasi Atau Lama Tidak Dicek Dia Pasti Akan Mengalami Perbedaan Entah Dia Beda 0,0 Sekian Atau 0, Sekian Anginnya Beda Berapa Derajat Kemudian Improper Of Shifting Of The Instrument Bukan Kalian Misal Teknisinya Salah Dalam Meletakkan Posisi Alat Karena Ada Ketentuannya Misal Sangkar Meteo Itu Harus Sesuai Dengan True North Supaya Nanti Ketika Matahari Matahari BBU Atau Matahari Di BBS Kan Sangkar Meteo Punya Dua Pintu Yang Nanti Kapan Dibuka Di Pintu Utara Kapan Dibuka Di Pintu Selatan Dan Sebagainya Nah Kalau Salah Ya Pasti Nanti Akan Salah Dalam Si Alat Dalam Mengukur Apa Yang Seharusnya Diukur Yang Seharusnya Misal Tidak Boleh Langsung Kena Sinar Matahari Eh Karena Dibuka Salah Penempatan Kena Sinar Matahari Akhirnya Suhunya Naik Bukan Karena Suhu Sebagai Sample Udara Di Ruangan Atau Di Sangkar Meteo Tapi Karena Sudah Ter Influence Sama Matahari Yang Menyangkat Tadi Misal Seperti Itu Contohnya Improper Of Sitting Of The Instrument Atau Misal Kalau Kalian Pernah Pasti Pernah Baca Skripsi Senior Tentang Radar Ada Yang Namanya Blockage Bawa Radar Disana Ada Bukit Makanya Nggak Bisa Kirim Sinyal Kita Kehilangan Data Di Balik Bukit Itu Part Of Improper Of Sitting Of The Instrument Kenapa Nggak Meletakkan Radar Di Daerah Yang Mungkin Nggak Ada Blockagenya Sehingga Dia Tidak Mempengaruhi Data Observasi Kemudian Data Transmission Error Ada Sini Representativeness Of Error Kan Bahwa Setiap Data Itu Kita Nggak Bisa Langsung Bahasa Indonesi Kayak Langsung Tiba-tiba Maka Pasti Kita Harus Adain Namanya QC Quality Control Karena Nanti Kita Akan Belajar Error Error Ada Jenis Jenis Ini Bukan Error Secara Numerik Truncation Error Terus Kemudian Round Of Error Error Pembulatan Bukan Seperti Itu Tapi Bener-bener Error Terkait Datanya Karena Kalau Kita Sudah Paham Dengan Data Sekilas Kita Lihat Kok Datanya Seperti Ini Pasti Ada Yang Beda Pasti Ada Kita Sudah Tahu Kemudian Data Transmission Error Jadi Ketika Mungkin Melakukan Koneksi Atau Misal Melakukan Pengiriman Itu Ada Yang Salah Kan Nanti Menjadi Sesuatu Inputan Yang Salah Juga Makanya Kualitas Dari Observasi Itu Bisa Perlu Untuk Ditingkatkan Atau Perlu Untuk Diperhatikan Karena Observasi Itu Yang Nanti Akan Digunakan Untuk Mengasimilasi Untuk Menginterpolasi Model Itu Yang Menyebabkan Kenapa Modelnya Unsertain Karena Bahannya Mungkin Secara Kualitas Kurang Bagus Terus Yang Kedua Kualitas Frekuensi Maksudnya Frekuensi Gimana Bu Bahwa Kita Tidak Bisa Menutup Matang Misal Indonesia Indonesia Itu Daerah Kepulauan Dari Sabang Sampai Merauke Dan Pasti Ada Daerah Daerah Yang Dimana Mungkin Sumber Daya Listrik Tidak 24 Jam Atau Misal Internet Tidak 24 Jam Jadi Frekuensi Pengamatan Yang Seharusnya Dipertukarkan Jadi Tidak Dipertukarkan Yang Seharusnya Full Datanya 24 Jam Masuk Per jam Atau Per 30 Menit Karena Mungkin Tadi Ada Kendala Kendala Teknis Akhirnya Harus Beroperasi 12 Jam Saja Gitu Ya Akhirnya Kita Kehilangan Data Nah Seperti itu Hal-hal Seperti itu Frekuensi Yang Akhirnya Membuat Ketika Nanti Model Ini Semuanya Punya 24 Jam Kok Stasiun Punya 12 Jam Akhirnya Nanti Datanya Di Interpolasi Itu Udah Beda Story Lagi Nanti Nambah Error Lagi Kemudian Density Balik Lagi Ke Indonesia Dengan Segala Keberagaman Topografinya Geografinya Yang Seharusnya Kalian Belajar Sinoptik Bahwa Stasiun Itu Harus Punya Jarak Sekian Loh Dari Stasiun Lainnya Cuman Karena Kendara Operasional Kendara Teknik Gitu Gak Bisa BMKG Bangun Stasiun Di Sana Akhirnya Observasi Lokasinya Itu Bervariasi Ada Yang Numpuk Banget Karena Mungkin Mudah Untuk Pembangunan Infrastructure Dan Sebagainya Tapi Ada Yang Emang Kosong Banget Kalian Bisa Lihat Kalau Kalian Lihat Peta Persebaran Radar Yang Sekarang Di Indonesia Ada Daerah Yang Mungkin Blank Area Dimana Radar Tidak Bisa Menangkep Itu Tapi Juga Ada Daerah Yang Terlalu Overlapping Nah Itu Yang Terkait Dengan Densitas Seperti Itu Selain Itu Palmer Pada Penelitian Tahun 2009 Pada Papernya Jurnanya Predictability Apa Nanti Bisa Dicari Bahwa Ini Loh Initial Condition Ini Adalah Sebuah Lingkaran Kecil Ini Pada Waktu Awal Dia Sudah Memiliki Error Sekian Kemudian Diproses Sama Model Dalam Dari T0 Sampai Ke T Nah Kemudian Ternyata Diketahui Bahwa Errornya Itu Meluas Setelah Sampai Errornya Meluas Nah Ini Yang Dikatakan Tadi Dengan Rate Of Growth Of Rate Error Pertumbuhan Dari Kecepatan Error Kecepatan Dari Pertumbuhan Error Sorry Kecepatan Dari Pertumbuhan Error Kayak Gitu Karena Apa Gitu Ya Ini Nanti Kaitannya Sama Ensemble Forecast Gitu Ya Jadi Nanti Ada Yang Namanya Butterfly Efek Gitu Ya Atau Efek Kupu Kupu Ini Yang Terkenal Adalah Punyanya Lorenz Gitu Ya Bahwa Sedikit Satu Efek Kita Berikan Gitu Ketika Dia Sudah Masuki Sistem Kemudian Efek Itu Akan Makin Lebar Makin Lebar Makin Lebar Gitu Ya Sama Kayak Si Model Kita Sudah Memasukkan Sesuatu Yang Salah Gitu Ya Salah Yang Kecil Error Kecil Tapi Ketika Di Running Gitu Ya Di Running Gitu Ya Bahwa Kalian Running Ngetahu Gak Hanya Running Doang Dia Ada Dynamis Ada Fisic Gitu Ya Kemudian Di Integrasikan Ya Error Itu Makin Meluas Nah Itu Kenapa Dikatakan Tepat Gitu Karena Model Itu Punya Uncertainty Gitu Dan Uncertainty Yang Pertama Adalah Dari Initial Condition Kemudian Ini Di Bukunya Warner 2011 Yang Diadaptasi Dari Penelitian Lutz B Gak Tau Ya Maaf Lutz Baker Dan Palmer Tahun 2008 Gitu Bahwa Kalau Misal Total Error Dari Kalian Running Model Gitu Ya Bawa Kalian Running Model Gitu Misal Total Error Nya Adalah Yang Ini Gitu Nah Initial Condition Itu Gitu Mengkontribusinya Gitu Sumbang Sini Segini Sendiri Gitu Misal Kalau Error Gitu Di Awal Disini Misal Sekitar 10 Dari Initial Condition Itu Sudah 8 Gitu Ya Nah Nanti Ketika Puncak Gitu Ya Sorry Sangat Sensitive Sensitive Misal Disini Ketika Puncak Gitu Ya Ini Berapa 150 Nah D 130 Sendiri Dari Initial Condition Gitu Ya Jadi Kalian Tau Seberapa Besar Initial Condition Ini Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Si Pertumbuhan Error Model Gitu Ya Jadi Seperti Itu Untuk Yang Initial Condition Kemudian Selain Initial Uncertainty Model Model Itu Sendiri Tidak Pasti Gitu Ya Tidak Pasti Gimana Kemarin Sudah Banyak Belajar Gitu Kita Sudah Belajar Parameterisasi Sebanyak Apa Itu Pertemuannya Gitu Ya Nah Disini Dibilangnya Gitu Adalah Model Uncertainty Itu Itu Bisa Semua Aspek Yang Menyebabkan Atau Yang Mempengaruhi Sistem Model Itu Menghasilkan Error Gitu Ya Kemarin Sudah Belajar Gitu Kalian Bahwa NBP Basic Concept Itu Punya Governing Equation Punya Numerical Framework Punya IBC Punya Parametrisation IBC Sudah Dikatakan Sebagai Initial Uncertainty Nomor Satu Kemudian Model Uncertainty Nomor Dua Gitu Ya Berarti Disini Diantara Governing Equation Numerical Framework Gitu Ya Nah Katanya Palmer 2009 Di Papernya Gitu Ya Bahwa Parametrisasi Itu Punya Potensi Atau Bertendensi Paling Besar Gitu Ya Yang Menyebabkan Ketidakpastian Dalam Model Why Gitu Ya Karena Kalian Tau Bahwa Parametrisasi Itu Adalah Suatu Teknik Atau Metode Untuk Menghitung Gitu Ya Atau Merepresentasikan Suatu Proses Yang Skalanya Lebih Kecil Daripada Skala Model Gitu Kan Skala Atau Resolusi Model Masalahnya Gitu Ya Dengan Seiringnya Waktu Dengan Seiringnya Teknologi Gitu Ya Kalian Tau Bahwa Sekarang Model Itu Bisa Running High Rest Gitu Nah Jadi Kan Ada Parametrisasi Parametrisasi Yang Mungkin Sudah Tidak Digunakan Lagi Kalau Kita Sudah Apa Sudah Bisa Merunning Sesuai Dengan Skala Si Objek Itu Atau Skala Si Proses Itu Gitu Ya Coba Ya Kayak Parametrisasi Convektif Misal Nah Karena Karena Model Ini Gitu Ya Tapi Tetap Gitu Ya Kan Kalian Kita Sebagai Developernya Gitu Kita Tidak Memberikan Rules Yang Jelas Gitu Ya Berapa Sih Dikatakan CB Ini Gak Usah Diparametrisasi Dan Kemudian Diikutkan Dalam Perhitungan Dynamic Gitu Ya Kapan Sih Dia Dimasukkan Misal Turbulence Gitu Kapan Sih Turbulence Itu Diparametrisasi Dan Kapan Sih Tidak Gitu Ya Karena Tidak Ada Clear Spiration Between This Subgrade Scale Motion On The Resolve Scale Gitu Ya Karena Tidak Ada Pemisahan Yang Jelas Mana Sih Proses Proses Yang Dia Bisa Dihitung Secara Subgrade Dan Kapan Dihitung Secara Dynamic Gitu Ya Atau Sesuai Dengan Skalanya Gitu Karena Waktu Kita Running Gitu Misal 10 Hari Kedepan Kan Kita Tidak Tau 10 Hari Kedepan Akan Ada CB Sebesar Apa Akan Ada Eddie Sebesar Apa Gitu Ya Sedangkan Rumusnya Firm Rumusnya Sudah Pasti Itu Nah Akhirnya Disanalah Terjadi Ketidak Pastian Itu Gitu Apalagi Kemarin Sudah Belajar Banyak Parameterisasi Bahwa Setiap Parameterisasi Dan Setiap Metodenya Atau Setiap Skemanya Itu Berdasarkan Kemampuan Atau Pengetahuan Si Pengembangnya Berdasarkan Pendekatan Yang Mungkin Gitu Ya Yang Mereka Pikir Mendekati Keadaan Nyatanya Tapi Tidak Ada Yang Benar Benar Tau Keadaan Nyatanya Seperti Apa Gitu Ya Kemarin Saya Selalu Saya Bilang Gitu Misal Ada Parameterisasi Cumulus Jenis Antesco Jenis BMJ Jenis Cambridge Jenis Grand V Gitu Ya Banyak Sekali Gitu Nah Itu Kan Mereka Punya Asumsi Sendiri Karena Memang Tidak Ada Yang Tau Pasti Dikumulus Itu Seperti Apa Nah Dari Sini Aja Gitu Ya Sudah Tidak Pasti That 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 Model Uncertain Model Menyumbang Ketidakpastian Dan Di Antara Sistem Model Parameterisasi Menurut Palmer Itu Yang Paling Berpengaruh Terhadap Ketidakpastian Itu Nah Misal Ini Gitu Ya Nah Disini Saya Ambilkan Dari Warner 2011 Gitu Nah Kalau Ini Adalah Hasil Gitu Ya Atau Akurasi Ketika Sesuai Dengan Teorinya Ketika Sesuai Dengan Teorinya Gitu Ya Bahwa Kalau Kita Forecast Gitu Ya Seiring Berjalannya Waktu Gitu Ya Akurasi Itu Semakin Menurun Karena Apa Karena Errornya Makin Besar Gitu Ya Dia Berbanding Terbalik Dengan Kecepatan Pertumbuhan Error Nah Ternyata Gitu Ya Ternyata Dynamic Model Itu Seperti Itu Gitu Nih Ketika Dia Forecast Dalam Waktu Tertentu Dia Sudah Membawa Error Seperti Ini Gitu Ya Ada Saatnya Gitu Ya Dia Emang Sih Gitu Ya Error Error Ada Tapi Akurasinya Baik Hingga Di Suatu Tempat Di Suatu Titik Gitu Ya Dia Udah Gak Bisa Lagi Dan Kemudian Akurasinya Menurun Jadi Seperti Itu Jadi Model Sendiri Itu Dia Itu Enggak Yang Apa Yang Performance Gitu Ada Suatu Saatnya Gitu Ya Dia Berhenti Dan Ya Sudah Sudah Gak Akurat Lagi Makanya Perlu Yang Namanya Update Terus Update Data Terus Update Initial Terus Gitu Ya Supaya Apa Supaya Tetap Terperbarui Gitu Sesuai Dengan Keadaan Yang Sekarang Jadi Misalnya Kalau Kalian Running 10 Hari Gitu Ya Makanya Jangan Kaget Gitu Ada Yang Namanya Cycle Per 6 Jam Ada Cycle Plus 3 Jam Gitu Karena Misalnya Cycle Plus 3 Jam Berarti Per 3 Jam Ada Data Baru Lagi Ada Data Baru Lagi Data Baru Lagi Untuk Apa Untuk Terus Memperbaiki Untuk Terus Memperbaiki Dengan Integration Time Yang Semakin Panjang Misal 3 Jam Jam 0 Sudah Running 10 Hari Kedepan Berarti Kita Kalau Kita Mulai Dari Tanggal 1 Berarti Sampai Tanggal 11 Jam 0 Ada Data Lagi Per 3 Jam Sama Berarti Nanti Dia Ada Jam 11 Sampai Jam 0 3 Akan Selalu Seperti Itu Untuk Memperbaiki Jadi Seperti Itu Selain Internal Inicial Uncertainty Ada Model Uncertainty Yang Terakhir Ini Uncertainty External Parameter Dibandingkan Dua Uncertainty Yang Tadi Ini Termasuk Yang Bisa Dibilang Penting Tidak Penting Berpengaruh Tidak Berpengaruh Cuman Tetap Perlu Di Perhatikan Misal Katanya Palmer 2009 Ada Kenaikan CO2 Ada Tiba-tiba Misal Suatu Perusahaan Yang Menghasilkan Sampah Karbon Dioksida Karena Pembakaran Banyak Akhirnya Dia Mencemari Atmosfer Sedangkan Tidak 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 Masuk Ke Model Kita Otomatis Dia Tidak Akan Diperhitungkan Sedangkan Ketika Observasi Data Aslinya Dia Ada Itu Membuat Tidak Pasti Kemudian Tiba-tiba Ada Gunung Meletus Kalau Gunung Meletus Meletus Gak Hanya Meletus Doang Pasti Dia Ada Sesuatu Yang Dikeluarkan Entah Itu Abu Vulkanik Entah Itu Partikel Partikel Atau Aerosol Yang Dia Semburkan Juga Ke Atmosfer Dan Itu Ocasional Tidak Kita Perhitungkan Dalam Model Kita Nah Itu Bisa Menjadi Ketidak Pastian Yang Lain Kemudian Kalau Ada Forest Fire Atau Kebakaran Hutan Yang Tiba-tiba Kemudian Dia Lama Lagi Dan Model Kita Tidak Kita Set Bahwa Di Sana Ada Misal Kebakaran Hutan Misal Pertama Kali Ada Kebakaran Hutan Dia Akan Menghasilkan Uncertainty Yang Lain Nah Ini Yang Akhirnya Membuat Kenapa Model Itu Tidak Pasti Karena Model Itu Mengandung Ketidak Pastian Jadi Yang Ada Yang Pasti Nah Makanya Itu Istilah Katanya Predictability Kemampuan Dalam Memprediksi Jadi Kalau Kita Tahu Apa Yang Membuat Tidak Pasti Kita Tahu Apa Yang Membuat Error Kita Yakin Oh Model Ini Mampunya Segini Dalam Memprediksi Tuh Nah Nah Kembali Lagi Gitu Ya Bahwa Predictability Itu Tidak Hanya Dari Model Tapi Juga Dari Skill Of Human Forecast Itulah Kenapa Kalian Juga Belajar Mata Kuliah Weather Prediction Atau Mungkin Weather Analisis Dan Sebagainya Namun Selain Itu Selain Tergantung Dari Model Atau Kemudian Tergantung Dari Skill Variasi Dari Predictability Suatu Cuaca Atau Keadaan Atmosfer Itu Juga Bergantung Misal Pada Regional And Klimatology Variability Karena Misal Ini Misal Planetary Scale Circulation Atau Sirkulasi Planetary Itu Menyebabkan Ada Daerah Di Bumi Yang Memiliki Weather Pattern Atau Mungkin Apa Sih Cuaca Atau Cuaca Yang Berbeda Dan Dia Secara Globalnya Terpengaruh Tapi Mungkin Secara Mesoskill Tidak Berpengaruh Akhirnya Kita Tahu Ketika Misal Trade Wind Atau Ada Angin Pasat Timur Tanpa Ada Local Circulation Atau Mesoskill Circulation Kita BBU Nanti Sipulasinya Adalah Dari Selatan Ke Utara Misal Karena High Preser Di Selatan Mataharinya Di Utara Misal Seperti Itu Atau Sebaliknya Kan hari Kita Tahu Oh Predictability Artinya Segini Karena Misal Daerah Tersebut Hanya Bergantung Pada Planetary Scale Circulation Namun Kenyataannya Tidak Ada Yang Seperti Itu Gak Ada Daerah Yang Benar Hanya Terpengaruh Oleh Sirkulasi Planet Atau Sirkulasi Secara Besar Kemudian Seasonal Variability Selain Tadi Terpisah Karena Regional Perbedaan Belahan Bumi Ada Juga Daerah Daerah Bervariasi Terhadap Musim Ada Daerah Subtropical Ketika Ada Sirkulasi Headley Ada Saatnya Dia Hanya Kena Daerah Subsidence Daerah Turunnya Awan Turunnya Udara Akhirnya Disana Jadinya Sepanjang Misal Sepanjang Musim Ketika Dia Daerah Subsidence Yaudah Clear Gak Ada Awan Predictability Tinggi Kemampuan Prediksinya Tinggi Karena Apa Yaitu Daerah Subsiden Pasti Musim Ini Dia Gak Akan Ada Awan Karena Yaitu Daerah Subsiden Atau Misal Itu Yang Kedua Kemudian Weather Regime Dependence Nah Weather Regime Dependence Ini Misal Ada Daerah Daerah Yang Dia Bergantung Kepada Instability Atau Ketidakstabilan Atmosfer Misal Kalau Daerah Subtropis Dia Bergantung Kepada Baroklinik Instability Nah Kemudian Daerah Daerah Tropis Terpengaruh Sama Convective Instability Jadi Kalau Dia Tahu Oh Kalau Kep Segini Di Daerah Ini Maka Kemungkinannya Segini Oh Kalau KI Segini Convective Index Segini Makanya Segini Itulah Kenapa Pasti Akan Selalu Ada Penelitian Penelitian Yang Berapa Indeks KI Yang Cocok Berapa Indeks Kep Yang Cocok Atau Berapa Indeks LI Show Water Index Whatever You Name Yang Cocok Karena Itu Membantu Membantu Tingkat Predictability Nya Oh Daerah Sini Kalau Musim Segini Itu Pasti KI Kalau Segini Sudah Pasti Keluar AUNCB Misal Seperti Itu Untuk Yang Daerah Tropis Untuk Daerah Subtropis Mereka Tahu Dari Baroklinik Instability Ketika Ada Front Kalau Baroklinik Seperti Ini Termal Lung Seperti Ini Kemungkinan Nanti Akan Ada Front Kalau Ada Front Seperti Apa Nanti Dia Tahu Front Seperti Ini Kecepatannya Segini Karena Mereka Sudah Tahu Paham Di Daerah Dia Terpengaruh Sama Baroklinik Instability Yang Menyebabkan Tadi Perbedaan Angin Termal Dan Sebagainya Kemudian Fenomena Yang Bergantung Kepada Skala Waktu Kita Tahu Kalau Misal Ada Yang Super Diurnal Super Diurnal Lebih Dari Sehari Apa Penomena Yang Lebih Dari Sehari Misal MGO Kita Tahu Ada MGO Propagasi Oh Jadi Kita Tahu Kira-kira Nanti Predictability Cuacanya Seperti Apa Terus Kemudian Kalau Yang Diurnal Berarti Yang Seharian Full Sekarang Apa Besok Apa Makanya Kalau Orang Keuangan Dibilangnya Semakin Lama Di Suatu Tempat Itu Berbahaya Tapi Kalau Orang Meteos Semakin Lama Di Suatu Tempat Itu Makin Bagus Karena Dia Sudah Sangat Mengenali Daerahnya Dia Sudah Sangat Paham Cuaca Apa Aja Yang Terjadi Di Sana Istilah Katanya Nanti Tinggal Merem Aja Udah Tahu Dia Bakal Seperti Apa Cuacanya Sama Pun Seperti Itu Sub Diurnal Misal Oh Kita Tahu Kalau Pemanasan Jam Segini Sampai Jam Segini Nanti Daratan Itu Akan Panas Akhirnya Akan Terjadi Sirkulasi Angin Darat Angin Laut Atau Angin Gunung Angin Lemba Jam Berapa Aja Angin Darat Angin Laut Di Daerah Sini Dia Tahu Karena Pemanasannya Biasanya Sekian Lama Misal Seperti Itu Dan Misal Ada Variable Dependent Dalam Memprediksi Yang Menyebabkan Variasi Dari Predictability Jadi Seperti Nah Ini Ada Penelitiannya Krishnamurti Tahun 2019 Ini Terkait Di Dua Daerah Yang Berbeda Jadi Krishnamurti Ini Dia Mencoba Pakai Model JFS Climate Forecast Version 2 Dan Kemudian Hitung Rata Rata Hujannya Rata Rata Hujannya Di Daerah India Subtropical Dan Di Daerah Pasifik Atau Daerah Tropis Nah Kemudian Dia Grafikan Tuh Gitu Ya Kalau Yang Merah Itu Fitting Fitted Equation Dari Modelnya Nah Pakai Nonlinear Kalau Yang Ijo Pakai Linear Nah Kemudian Si Birunya Itu Adalah CFS CFS Setelah Katanya Ini adalah Best Fitted Value Dari Suatu Equation Nah Ternyata Dibandingkan Antara India Dan Pasifik Ternyata Sama Sama Pake Model Yang Sama Kemudian Dia Divid Pake Sesuai Dengan Equation Ternyata Error Di Pasifik Atau Error Di Tropis Itu Jauh Lebih Tigi Padahal Dia Berangkat Sama Sama Di Start Yang Sama Gitu Ya Kita Lihat Pada Saat Hari Ke Nol Gitu Ya Hari Ke Nol Error Gitu Ya Ini Masih Anggeplah Sama Gitu Ya Kemudian 30 hari Kedepan Gitu Yang India Ini Error 3 Millimeter Perhari Nah Disini Dia Berapa Gitu Ya Terus Kemudian 60 Hari Dia Udah Mencapai 4 Millimeter Nah 60 Dia Masih 3 Setengah Nah Dari Sini Krista Murthy Bilang Oh Ternyata Beda Tempat Meskipun Sama Model Itu Beda Juga Error Nah Itu Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Predictability Itu Bervariasi Bervariasi Secara Regional Atau Secara Tempat Juga Gitu Makanya Ketika Ada Yang Berkanya Kepada Saya Gitu Ya Bu Kalau Saya Misal Running Nya Atau Ngetes Pake Data Reanalisis Nih Kemudian Forecast Pake Data Forecast Tapi Modelnya Sama Loh Bu Gitu Itu Gimana Bisa Nggak Ya Kalau Secara Teori Nggak Bisa Jangankan Jenis Datanya Yang Tadi Termasuk Initial Uncertainty Gitu Initial Condition Condition Sudah Uncertainty Modelnya Sendiri Sudah Uncertainty Belum Lagi Kalau Ada External Forcing Gitu Ya Dan Kalau Kalian Pake WRF Saya Selalu Tekankan Bahwa WRF Itu Adalah Model Yang Dia Bagus Case Per Case Dia Nggak Bisa Dipukul Rata Gitu Jadi Kalau Dia Bagus Untuk Satu Kasus Meskipun Di Tempat Yang Sama Belum Tentu Di Kasus Yang Lain Dia Akan Outperform Juga Nah Ini Adalah Salah Satu Contohnya Gitu Ya Kemudian Ini Ini Terkait Yang Masih Sama Si Yang Tadi Gitu Ya Tapi Ini Pake CFSE Untuk Ketinggian Geopotensial Kemudian Dia Ngitung Root Min Square Error Ya Kalau Yang Tadi Kan Berdasarkan Apa Namanya Perbedaan Tempat Gitu Ya Nah Kalau Ini Dia Coba Dari Inisial Yang Berbeda Gitu Ya Pertama Yang Biru Ini Berarti Dia One Day Error Gitu Ya Jadi Dia Apa Ya Istilah Katanya Kayak Dia Running Tapi Pake Initial Condition Yang Dia Bedanya Satu Hari Gitu Ya Bedanya Satu Hari Kedepannya Kemudian Kalau Ini Lima Hari Kemudian Ini Sepuluh Hari Dan Sama Yang Hitam Ini Itu Adalah Apa Namanya Model Yang Dia Running Dari Jam Ke Nol Atau Misal Hari Ke Nol Nah Kalau Yang Biru Ini Adalah Satu Hari Setelahnya Gitu Ya Misal Kalau Tanggal Satu Itu Tanggal Dua Gitu Kemudian Yang Ijo Itu Nanti Tanggal Enam Gitu Kemudian Yang Merah Itu Nanti Tanggal Sebelas Misal Seperti Itu Gitu Ya Jadi Dia Leading Timenya Itu Yang Berbeda Nah Setelah Ternyata Di Apa Namanya Di Running Gitu Ya Nanti Akan Tepat Gitu Akan Ada Satu Masa Gitu Ya Error Itu Akan Sama Gitu Ya Meskipun Kalian Menggunakan Late Time Yang Mungkin Udah Membawa Error Besar Di Awal Atau Mungkin Error Yang Kecil Di Awal Gitu Ya Indian Gitu Ya Error Yang Kecil Ini Juga Akan Jadi Error Yang Besar Gitu Gampangannya Seperti Itu Gitu Ya Kemudian Kayak Yang Tadi Kemudian Kalau One Day Error Divided Gitu Ya Pakai Non Linear Sama Linear Gitu Sama Aja Gitu Ya Bahwa Bahwa Apa Namanya Pertumbuhan Dari Non Linear Error Dari Non Linear Model Gitu Ya Dia Dimulai Gitu Ya Sama Dengan One Day Error Misal Seperti Itu Kemudian Awalnya One Day Error Oke Dia Bisa Mengikuti Gitu Ya Ini Mengindikasikan Gitu Ya Bahwa One For Forecast Yang Satu Hari Itu Sudah Memiliki Error Di Awal Kemudian Ketika Di Ini 20 Gitu 20 Hari Kedepan Gitu Ya 20 Hari Kedepan Itu Mulai Convert Mulai Diverse Gitu Sorry Mulai Diverse Kemudian Convert Lagi Gitu Ya Berarti Disana Ada Sesuatu Di Modelnya Yang Kita Gak Tahu Kenapa Gitu Ya Kok Tiba Tiba Menjauhi Dari Si Fit Menjauhi Dari Fit Equation Non Linear Formula Kemudian Gitu 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 Kemudian Convert Lagi Nah Disini Gitu Ya Bahwa Ada Sesuatu Yang Kita Gak Tahu Kenapa Ya Model Seperti Itu Apanya Dari Model Yang Akhirnya Dia Menyebabkan Error Nah Ini Yang Dikatakan Dengan Ketidak Pastian Dari Si Model Itu Yang Akhirnya Yang Mempengaruhi Predictability Dari Predictability Dari Kemampuan Kita Bukan Kemampuan Predictability Kemampuan Prediksi Kita Terhadap Suatu Fenomena Cuaca Misalnya Seperti Itu Nah Kira-kira Dapat Bayangan Dapat Gambaran Kenapa Akhirnya Weather Forecast Itu Kayak Gak Bisa Oke Besok Pasti Hujan Pasti Akan Bilangnya Kemungkinan Hujan Atau Hujannya Intensitas Ringan Atau Sedang Nanti Kita Akan Belajar Mungkin Kenapa Sekarang Orang Akan Berpindah Lebih Ke Probabilistik Kemungkinan Hujan Dengan Nilai Probabilistik 70% Misal Seperti Itu Karena Kalau Kalian Tahu Joke Only Weather Forecast Can Do Mistakes Yang Bahannya Prakirawan Cuaca Yang Boleh Melakukan Pekerjaan Itu Salah Karena Apa Ya Itu Tadi Banyak Ketidak Pastian Yang Menyertai Kemampuan Kita Dalam Memprediksi Nah Akhirnya Ada Open Question Tahu Kan Banyak Alasan Yang Membuat Atau Yang Mempengaruhi Kemampuan Dari Predictabilitas Model Kira Kira Berapa Berapa Lama Predictability Dari Data Atau Dari GCM Yang Sekarang Kalian Tahu Coba Kalian Lihat Di GFS Itu Berapa Lama Predictability Kemudian CFS Itu Berapa Kira Kira Rata Rata Predictability Seberapa Lama Sehari K Dua Hari K Seminggu K Sebulan Sampai Kapan Akhirnya Masih Ingat Yang Kurva Tadi Akurasinya Akan Naik Dan Akhirnya Pada Suatu Masa Dia Akan Turun Ini Berarti Dikatakan Predictability Sampai Time Berapa Akurasinya Mencapai Performa Yang Paling Oke Hingga Saatnya Kita Sudah Tidak Bisa Memakai Forecast Itu Lagi Karena Dia Akan Menurun Karena Errornya Udah Makan Gede Banyak Udah Gak Bisa Diperbaiki Udah Udah Gede Gitu Ya Atau Udah Mencapai Batas Limitnya Seperti Itu Nah Kemudian Berarti Kan Kita Tahu Itu Bahwa Model Itu Tidak Pasti Nah Meskipun Model Tidak Pasti Kemudian Apa Kita Tidak Bisa Maka Tetap Maka Tapi Kita Tahu Inisial Uncertainty Inisial Condition Membuat Membuat Sesuatu Model Tidak Pasti Salah Satu Cara Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Kita Membangun Prosedur Atau Metode Yang Dimana Observasinya Diproses Untuk Mendefinisikan Initial Condition Terhadap Suatu Variable Yang Yang Gimana Nanti Akan Di Running Istilah Katanya Adalah Gini Kita Tahu Initial Condition Itu Tidak Bagus Gitu Kan Atau Initial Condition Itu Tidak Pasti Supaya Tetap Dipakai Berarti Kita Butuh Prosedur Untuk Memperbaiki Initial Condition Itu Nah Ini Yang Dikatakan Dengan Model Initial Caranya Dengan Menambahkan Observasi Caranya Untuk Model Initial Itu Seperti Apa Gitu Ya Kalau Kita Misal Menambahkan Variable Gitu Ya Kan Tadi Model Initial Itu Bisa Interpolasi Bisa Asimilasi Gitu Ya Whatever Nah Misal Kita Menambahkan Suatu Variable Nah Variable Yang Kita Tambahkan Dalam Model Kita Di Awal Model Kita Gitu Ya Itu Harus Bener Sesuai Dengan Kondisi Yang Mau Direpresentasikan Misal Kalau Disana Tiap Bulan Ini Atau Tiap Minggu Ke Ini Gitu Ya Ada Front Ya Front Itu Harus Di Introduce Di Modelnya Supaya Nanti Modelnya Perkiraannya Bener Gitu Kayak Tadi Misal Kita Tau Gitu Ya Oh Musim-musim Musim-musim JGA Gitu Akan Banyak Hotspot Di Daerah Sumatra Makanya Kita Harus Introduce Disana Some Smoke Or Some Aerosol Partikel Dalam Modelnya Supaya Nanti Bisa Kehitung Gitu Misal Seperti Itu Atau Misal Kalian Tau Gitu Ya Bahwa Model Itu Punya Yang Namanya Grid Mask Sama Momentum Feor Yang Ini Kalau Kalian Masih Ingat Misal Seperti Ini Kan Ada Yang Di Daerah Sini Ada Yang Daerah Sini Kan Ini Yang Ini Adalah Yang Grid Mask Gitu Ya Misal Kayak T P K Nah Ini Yang Stagger Gitu Yang Momentum Field Itu Adalah UV Gitu Ya Jadi Komponen Angin Stagger Sama Grid Mask Gitu Nah Itu Harus Direpresentasikan Sesuai Dan Dia Harus Konsisten Secara Dynamic Sesuai Dengan Equation Dari Model Yang Kalian Punya Gitu Jadi Misal Kayak GCM Gitu Ya Kayak GCM Dia Maunya Apa Gitu Oh Dia Maunya Ini Termasuk Graded Mask Ini Termasuk Momentum Terus Graded Mask Itu Variablenya Apa Aja Itu Harus Disesuaikan Dengan Equation Modelnya Atau Kalau Kalian Lebih Gampangnya Biasanya Itu Diset Di Variable V Table Gitu Ya Variable Table Kalau Untuk GFS Sama Ini Beda Loh Gitu Ya Karena Memang GCM Beda Jadi Nanti Supaya Modelnya Bisa Ngebaca Ya Disesuaikan Biar Konsisten Secara Dynamic Seperti Itu Gitu Kan Nah Ada Dua Cara Untuk Melakukan Model Initialization Yang Pertama Secara Statistik Jadi Observasi Langsung Diinterpolasi Kepada Model Grid Gitu Ya Nah Nanti Dengan Sendirinya Yang Tadi Saya Bilang Oh Mungkin Ada Nilai Yang Dia Gak Bagus Di Modelnya Itu Nanti Di Replace Atau Di Interpolasi Dengan Hasil Observasi Supaya Hasilnya Konsisten Gitu Satu Sama Lain Dengan Model Equation Atau Misal Secara Dynamic Nah Kalau Dynamic Ini Lebih Riuh Lagi Gak Hanya Replace Atau Masuk Data Gitu Sesuai Dengan Jam Jam Tapi Dia Mengikuti Gitu Mengikuti Integrasi Dari Pre-forecast Jadi Dia Mempelajari Kesalahan Si Modelnya Oh Kesalahan Modelnya Itu Di Sebelah Sini Gitu Ya Nah Makanya Nanti Ketika Model Di Running Gitu Model Harus Mengenali Kesalahan Si Sorry Observasi Dimasukkan Dia Harus Mengenali Gitu Ya Errornya Si Model Itu Dimana Gitu Ya Sehingga Nanti Ketika Menghasilkan Initial State Dia Konsisten Secara Dynamic Dan Itu Yang Nanti Akan Jadi Cikal Bakal Data Asimilasi Jadi Gak Hanya Masuk In Aja Secara Statistik Yang Penting Datanya Ada Gitu Ya Tapi Dia Harus Tau Gitu Ya Model Ini Errornya Dimana Sih Nanti Kalau Dimasukkan Observasi Kira-kira Dia Memperbaikinya Yang Mana Sih Nah Seperti Itu Nah Ini Adalah Cikal Bakal Data Asimilasi Udah Deh Masuk Di Summary Summary Nya Adalah Predictability Kemampuan Untuk Memprediksi Itu Bergantung Dari Model Sama Forecaster Skill Sudah Paham Ya Nah Untuk Model Sendiri Terpengaruh Terpengaruh Dari Tiga Aspek Yang pertama Initial Condition Kemudian Model Itu Sendiri Yang Dia Lebih Dispectifik Ke Parameter Refaction Sama External Forcing Kayak Tadi Ada CO2 Increase Volcanic Ash Forest Fire Yang Kemudian Mengintroduce Aerosol Ke Atmosphere Selain Model Predictability Sama Skill Dari Forecaster Itu Sendiri Gitu Ya Bahwa Weather And Climate Predictability Itu Juga Bergantung Pada Banyak Aspek Gitu Ya Misal Kayak Tadi Geography Location Geographical Location Ada Daerah Yang Mudah Untuk Diprediksi Misal Kayak Di Afrika Gurun Gitu Ya Dengan Akan Mudah Kita Tahu Bahwa Awan Disana Ya Mungkin Munculnya Berapa Persen Doang Sih Sepanjang Tahun Karena Panas Gitu Kan Misal Seperti Itu Kemudian Seasonal Variability Yang Tadi Saya Bilang Ada Loh Daerah Yang Tiga Satu Season Atau Mungkin Tiga Sampai 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 Subsidence Makanya Disana Gak Akan Ada Awan Karena Itu Selalu Jadi Tempat Daerah Turunnya Udara Kayak Gitu Ya Karena Ada Sirkulasi Headley Kemudian Ada 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 Daerah Yang Bergantung Pada Timescale Gitu Dia Tahu Kapan Dia Diurnal Kapan Dia Ada Pemanasan Akhirnya Nanti Disana Ada Angin Darat Angin Laut Dan Sebagainya Nah Kemudian Karena Kita Tahu Ada Initial Condition Yang Menyumbangkan Ketidak Pastian Akhirnya Kita Harus Memperbaiki Supaya Predictability Model Kita Makin Naik Nah Cara Untuk Memperbaikinya Adalah Dengan Inisialisasi Model Dimana Itu Proses Untuk Mendefinisikan Atau Menyeimbangkan Secara Dynamic Si Initial Condition Sebelum Dia Dilakukan Integrasi Atau Running Ulang Untuk Kedepannya Jadi Kayak Itu Itu Bisa Secara Statistik Dan Dynamic Jadi IC Diperbaiki Dulu Initial Condition Diperbaiki Dulu Entah Secara Interpolasi Maupun Asimilasi Nah Sekian Kali Ini Saya tutup Dengan Waste Word Johnny Rich The future Is certain But It's just Not Ya Iya lah Gitu ya Semua sudah Dituliskan Semua sudah Digariskan Gitu ya Kita hanya Gak tau aja Ini adalah Cara kita Untuk Meraba Gitu ya Makanya Yaitu Predictability Kita selalu Harus tau Seberapa Mampu Sih Kita Mem forecast Oke Sekian Kurang Kurang Lebihnya Saya mohon Maaf Bila ada Kata-kata Yang salah Mungkin Agak Belepotan Ya Mohon Dimaklumi Gitu Bye See you Feel free To drop Any Questions If you Feel Life Or feel To understand About this Materi Bye 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 Terima kasih.